Pertandingan Supaya Fair Pihak PSSI akan menyampaikan ke AFC bahwa menjamin keamanan Timnas Bahrain saat berlaga di Jakarta. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain Lai Kedua akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, Jakarta Arya Sinulingga. Karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, bangsa yang ramah terhadap tamu, jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Iujarnya. Arya Sinulingga lebih lanjut menjelaskan bahwa sejatinya masyarakat Timnas Indonesia ramah dan bangsa yang sukses menggelar ajang internasional. Kemudian juga soal di sosmed ya, namanya, kadang-kadang memang netizen-netizen Indonesia itu rame tapi sebenarnya mereka ramah itu dan baik-baik, jikata Arya Sinulingga. Dalam kehidupan sehari-harinya Indonesia itu ramah, sangat terkenalkan bangsa kita bangsa yang ramah. Apalagi kita sudah membuktikan kau pernah menjadi tuan rumah piala dunia U-17 dan terselenggara dengan baik dan keamanan kenyamanan semua dan berbagai event internasional semuanya aman dan nyaman. Jadi gak perlu dikhawatirkan. Jadi itu yang bakal kita buat nantinya surat ke mereka. Itulah yang diarahkan ketum ke kita untuk buat surat ke AFC, EUJAR-nya. Pernyataan Arya Sinulingga di atas sebagai respon pernyataan Federasi Sepak Bahrain dalam unggahan Instagram resmi mereka Bahrainfa. Pihak mereka mengkhawatirkan keamanan pemain-pemain mereka jika pertandingan digelar di Jakarta. Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pihak mereka mendapatkan ancaman dan serangan siber. Asosiasi Sepak Bola Bahrain telah mengikuti selama beberapa hari terakhir, perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab dari penggemar Indonesia terharap Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan pemain Timnas Bahrain. Setelah pertandingan Timnas kami melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis FA Bahrain sebagaimana dikutip bolasport.com.rabu, 16 Oktober 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!